Kepolisian Resor Terbangung berhasil membekuk seorang oknum perangkat desa yang nekat melakukan pecah bulan sesama jenis dengan adat di bawah umur. Aksi penjajna ini dilakukan pelaku sudah satu tahun lalu dengan mengacam korobat akan menyebarkan video asusila tersebut. D.Y. 43 tahun warga desa Candimulyo Keduk yang berprofesi sebagai perangkat desa hanya bisa tertunduk malu saat di geladang di Bapolres Terbangung karena nekat melakukan pecah bulan sesama jenis dengan R, anak yang masih di bawah umur. Korban R tak lain merupakan tetangga pelaku. Penanggapan ini dilakukan setelah korban melaporkan ke pihak kepolisian. Untuk melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengajak korban untuk minum minuman keras. Setelah tidak sadarkan diri, kemudian pelaku melakukan pecah bulan dengan cara merekam kejadian tersebut dan memberikan ancaman kepada korban akan menyebarkan video tersebut. Modusnya selain mengancam, juga selalu memberikan asupan minuman keras. Jadi setelah diminumi, mungkin ada oleng sedikit, kurang-kurang diajak kemana, nanti teman-temannya suruh pulang. Dan setelah teman-temannya suruh pulang, dia sendirian dilakukan laku. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku melakukan pecah bulan kepada korban berulang kali sejak tahun 2021 saat korban masih berumur 17 tahun. Dari kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa satu buah sarung, sweater, dan satu buah handphone milik pelaku yang berisi rekaman video. Aksi bejatnya ini dilakukan pelaku di saat terpegaruh minuman beralkohol. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 piliar rupiah. Ryo Budi Santoso, Suparang TV